Di tengah suka cita idul Fitri, sayangnya ada segerintir orang yang justru merasa kerepotan karena para asisten rumah tangganya mudik ke kampung halaman. Salah satunya pasangan Tantri dan Arda. Pasca putri pertamanya Karal lahir pada April lalu, lebaran tahun ini memang menjadi momen lebaran pertama kedua pasangan ini ditemani oleh sang buah hati tercinta. Kerepotan sekaligus keceriaan Tantri dan Arda mengurus putri kecilnya itu pun berhasil terekam oleh tim Answer Termanyus. Halo good people, apa kabar? Kita hari ini lagi kebetulan hari setelah lebaran dan merasakan bagaimana lelahnya kemarin bersilaturahmi ke rumah saudara-saudara dan sekarang balik lagi ke rumah dengan keadaan yang tidak ada mbak di rumah. Jadi bagaimana riweh-riwehnya kita, mau lihat bagaimana saya mengasukara juga karena kebetulan memang tidak ada babysitter walaupun memang tidak ada babysitter tapi kan ada mbak yang membantu. Tapi karena hari ini momen yang mbak lagi pemudik, jadi kita berdua yang turun tangan. Kita lihat bagaimana Karal saya urus dengan baik dan penuh keteguhan. Kita lihat nanti ya. Hai good people. Hai good people. Terus ternyata aku tampil di TV. Ternyata juga sih ya, beberapa selain pernah. Yeah. Namanya boping, boneka pink ini andalannya dia kalau lagi bete langsung senyum kan. Jauh sebelum sang buah hati lahir, rupanya Tantri dan Arda telah berkomitmen untuk merawat dan mengasuh putri kecilnya sendiri tanpa bantuan babysitter. Selain merasa lebih aman, hal ini pun dirasa cukup ampuh untuk mempererat hubungannya dengan sang putri tercinta. Kalau takut jelas sih ya, pasti. Apalagi seseorang yang tugasnya mengasuh dia yang tidak ada hubungan sedara. Ketika kita tidak ada, tidak mungkin kita tidak boleh. Nalurnya pasti kita akan lebih. Gimana ya gimana, makanya kita putuskan untuk tidak pakai babysitter. Bukan karena gak percaya juga, cuman memang lebih, lebih apa, lebih, lebih, lebih tenang sama Yangtinya, sama Yangkongnya, sama opanya, iya. Benar kan? Nah lah, 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 lah. Setuju dia lah. Baju warna apa? Pink. Pink? Pink. Gak ada item, biar bundanya pakai baju warna item, makanya gak boleh. Pakai apa bajunya? Oh, yang kemarin aja? Yang kemarin dicuci. Itu penting, stimulasi buat dia. Jadi, dia di kandungan aja, biasanya aku ngajak ngobrol, tantri juga ngajak ngobrol, kayak tantri manggung gitu. Kamu jangan tebel ya, di dalam perut ya, bunda manggung dulu, kayak gitu. Orang mungkin ngeliat, ini gila nih orang ngobrol sendiri, tapi memang benar gitu. Ini memang pilih kan bilang bahwa masih kandungan, bayi yang sering diajak ngobrol, bahkan menelitian bilang kalau dia sering dikelitik-kelitik ini, dia akan cepat lebih, stimulasi dia lebih cepat bicara. Gitu. Pas lagi siang-siang, dia yang lagi happy. Aku kadang-kadang suka pijit-pijit ya, masas-masas dikit, yang aku tahu. Dan saudaraku kemarin ada yang berlian juga, diajarin, kayak gitu-gitu. Katun nanti, katun nanti. Udah mulai diam nih, udah mulai diam. Kehadiran kara di tengah rumah tangganya memang memperlengkap kebagian tantri dan Arda, dan membuat keduanya mudah rindu dan tidak bisa berlama-lama keluar rumah meninggalkan sang buah hati. Oh, senang banget. Yang awalnya waktu pas lagi hamil, trimester akhir, bingung kan? Karena aku udah break, bingung mau kemana, mau ngapain. Tapi pas udah lahir, aduh aku gak mau ngapain-ngapain, aku gak mau keluar rumah. Aku mau nanti di rumah, aku mau ketemu sama kara. Kalaupun memang terpaksa untuk keluar, bawa anak udah, jangan pulang, yuk pulang, yuk pulang. Udah kayak gitu. Gue udah dapat kegiatan memang, ya kita udah koncak lama gitu ya. Jadi memang harus dijalani kegiatannya, jadi gak mau jadi tinggal. Tapi tetap sehari, semalam gitu ya, pulang lagi. Dan bener-bener kangen ya udah gak bisa di tahan. Apalagi kalau aku lagi keluar kota gitu, udah gak tahan. Apalagi kalau daerah terpencil, terus sinyalnya lagi jelek. Ya tolong dong, video call, gak ada sinyal. Makanya pergi-pergi, biasanya sering bawa selimutnya dia gitu. Biar tidurnya nyaman aja. Oke good people, terima kasih banyak sudah melihat kesibukan kami tanpa mbak selama lebaran ini. Dan sekarang kita mau caw, karanya sudah cantik, pink-pink. Kita mau jalan-jalan ke emosional lagi untuk Selaturahmi. Dan juga, karanya kalau dapat angpau, kasih bunda ya. Daaah.